Intro Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian sepeda motor serta seorang penadah yang sering beraksi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat Kedua pelaku dengan inisial A, B, dan H diketahui merupakan residivis pada kasus yang sama Pada saat melakukan aksinya, A, B, dan H menggunakan senjata api rakitan yang digunakan untuk menakuti korbannya Sedangkan SN bertindak sebagai penadah yang membeli motor-motor hasil curian tersebut dengan harga rata-rata 2 juta rupiah Polres Metro Jakarta Utara Kombespol Budiherdi Susianto mengatakan Pada saat dilakukan penangkapan terhadap A, B, dan H, keduanya berusaha melarikan diri dan mengancam petugas dengan menggunakan senjata api Sehingga akhirnya petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur Yang menyebabkan tersangka A, B meninggal dunia pada saat dilarikan ke rumah sakit Dari keterangan pelaku, mereka telah melakukan aksinya sebanyak 32 kali Dan dari tangan para tersangka petugas berhasil mengamankan sebanyak 15 unit sepeda motor Sepucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 5 butir amunisi Kami melakukan penggembangan pada saat mereka sedang melaksanakan transaksi jual beli kendaraan hasil curian Pada saat itu tersangka A berusaha untuk melarikan diri, kabur dari penerbapan yang dilakukan oleh petugas Sehingga berhadap tersangka A, kami berupaya melumpuhkan tersangka A dengan menembakkan kakinya Sedangkan tersangka A, B yang memang memiliki senjata api dan sering digunakan pada saat melaksanakan aksinya Berupaya melakukan petugas dengan dia mengeluarkan dan mengacungkan senjata api rakitan dengan yang ada padanya Dan kemudian karena ini, tindakan ini dapat membahayakan petugas maupun orang lain Maka petugas memberikan tindakan tegas yang terukur Yang ini dengan melakukan penembakan terhadap tersangka Dan pada akhirnya tersangka A, B meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!